Hai posyandu pisang dua link kembang sawo RW 11 kurang grem kecamatan grogol mendapat kunjungan singkat dari ibu wali kota celgon Hani Safiyatri Heldi sebagai bunda genre kota celgon Jumat 27 Januari 2023 turut membersama ibu wali kota Hani Safiyatri Heldi lurah grem merahmah diramidin ketua tppkk Kelurahan grem Windy Astuti diandra ketua RW 11 link kembang sawo dokter Anas Haji Sun Hadi Kosiin ketua posyandu pisang dua ketua tppkk Kecamatan grogol perwakilan bank BJP cabang celgon tim genre kota celgon ACM Kelurahan grem dan para orang tua anak stunting beserta 23 anak sasaran program dasyat atau dapur sehat atasi anak stunting kelurahan grem setelah memberikan bantuan makanan tambahan untuk atasi anak stunting ibu wali kota celgon beserta rombongan langsung meninjau bank sampah menerma di link dermaga malang yang beberapa waktu lalu telah mendapatkan bantuan sarana-prasarana penunjang untuk program pengelolaan sampah rumah tangga dari pemerintah kota celgon melalui dinas link wanidu kota celgon di lokasi bank sampah menderma ibu wali kota celgon juga menyempatkan diri untuk melihat kebun hidroponik pak coy dan menennya bersama dengan lurah grem lurah grem rahmah diramidi mengucapkan terima kasih kepada ibu wali kota celgon yang sudah menyempatkan diri mengunjungi posandu pisang dua dan bank sampah menderma yang ada di wilayah tersebut berikut wawancara Lugas TV gue pagi ini ada giat gunungan ke posandu pisang bu ini terkait stunting Lugas ini mau mau tanya sedikit sudah berapa persentase kah untuk pengkot celgon menangani dari kasus stunting ini kalau berapa persen saya udah kurangin ya kira-kira udah ada menduk penurunan atau sudah sih kalau penurunan sudah lumayan ya di sini aja yang yang lingkup kecil aja yang gerem tadinya 20 tadinya awal 114 sudah turun 53 sekarang 23 Insya Allah sebentar lagi sudah keluar semua kita pengennya jadi nol stunting di peluruhan upaya peningkatannya seperti apa bu ini salah satunya mengadakan dapur dasyat ini ya memberikan makanan kepada anak-anak yang stunting tapi kita juga ingin mendidik mereka bahwa setelah ini anak-anak sudah mulai membaik pertumbuhannya kita jangan lengah tapi terus tetap ditingkatkan karena kadang-kadang setelah udah sehat mereka agak lengah kembali lagi kembar harapannya bu harapannya saya pengen yaitu di geram terutama dan Cilegore khususnya bisa nol zero stunting Pak hari ini ada tunjuk kami di Wali Kota Kaposi Andu Pisang khususnya di peluruhan geram masalah untuk yang stunting Pak saya mau tanya masalah untuk di peluruhan geram Pak di peluruhan geram data awal anak stunting itu 114 anak di program pertama kita sudah menggulirkan program permataan ting ya pemberian makanan tambahan untuk anak stunting selama tiga bulan Alhamdulillah kita lanjutkan lagi dengan program Bapak Asu Anak Stunting melalui Dapur Sehat Atasi Anak Stunting untuk tiga bulan pertama ini kita target sasaran anak stunting 23 anak sesuai dengan jumlah Bapak Asu Anak Stunting yang ada di peluruhan geram nanti setelah tiga bulan kita evaluasi dan nanti di tiga bulan keduanya nanti kita ganti sasaran lagi Pak untuk masalah terkait stunting ini kan butuh anggaran yang besar ya Pak kira-kira Bapak bisa tahu nggak Bocona itu anggaran itu nyerap dari APBD atau dari CSR? APB ini untuk anggaran dasyat ini program dasyat kita menggandeng beberapa industri dan beberapa tokoh masyarakat termasuk juga Pak Camat juga lurah-lurah sekecamatan Grogol Alhamdulillah berkenan juga jadi Bapak Asu Anak Stunting termasuk Ibu Lurah Keluran Geram saya sendiri juga salah satunya jadi Bapak Asu Anak Stunting karena memang permasalahan stunting ini menjadi tanggung jawab kita bersama bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata jadi saya yakin dengan konsep kebersamaan bergotong royong permasalahan stunting yang ada di Keluran Geram ini bisa selesai terima kasih 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 terima kasih